Ustadz Bahtiar Nasir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kayaknya udah lemes nih Kayaknya udah capek nih Kayaknya udah minta pulang nih Oke belum? Coba saya mau dengar takbirnya Takbir 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 Allah ya swar Allah ya swar Wallahilham Kita semua datang kesini karena agama kita betul? Kita datang kesini kita lupakan jaket kita Kelompok kita, ormas kita Demi agama kita betul? Betul Kita datang kesini Karena diperintahkan oleh Allah Untuk bersaudara berdasarkan agama Islam betul? Betul Dan kita datang kesini Tidak mau dikotak-kotakkan Sehingga takut kepada agama kita sendiri betul? Betul Dan syariat Islam yang perintahkan kita untuk senantiasa bersatu betul? Pokoknya tidak akan pernah sampai kapanpun Ada yang bisa pisahkan kita dan agama kita Saudara-saudara Kenapa hari ini kita datang kesini? Al-Muslimu, ahul-muslim Itu dalam riwayat Ibn Umar r.a Sesama muslim adalah bersaudara Persaudaraan kita Tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat suku Tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat bangsa Dan bahkan kita tidak boleh Disekat-sekat dengan teritorial tanah dan air Karena umat Islam semuanya Satu dalam akhidah Camkan baik-baik ini Ini pesan dari Rasulullah SAW Hari ini kita berada di depan kedutaan Cina Bayangkan kalau tembak Kalau pagar-pagar Kalau tentara dan polisi yang ada di sekitar ini Di dalamnya adalah Saudara-saudara muslim kita Yang disekap atas nama re-education Atas nama pelatihan Atas nama pendidikan fokasi Bagi mana nasib mereka Ini semua kedok Ini semua kedok Demi Allah ini semua kebahaguan Sebagaimana rilis turutan besar Cina kemarin Yang menjawab Ada apa dengan orang-orang Indonesia Yang saat ini begitu kecewa dengan pemerintah Cina Mereka menjawab Katanya mereka sangat memperhatikan Islam Dengan semua yang sebetulnya sudah umat Islam melakukan sendiri Bukan karena mereka Sebenarnya Apa yang mereka sebut re-education atau pelatihan Adalah berangkat dari Islamophobia Kebencian terhadap Islam Karena saya lihat butir-butir rilis dari kedutaan besar Cina Ternyata dipenuhi dengan istilah Umat Islam itu teroris Umat Islam itu intoleran Umat Islam itu radikal Dan isu ini yang mereka kembangkan Untuk membenarkan diskriminasi Diskriminasi yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita Saudara Islam kita Saudara muslim kita Saya juga mendengar langsung Dari orang-orang oligur langsung Baik yang di dalam negeri Maupun di tingkat-tingkat konferensi internasional yang kami dengar Bahwa secara individu Mereka sangat tertekan Pemerintah Cina dengan dalih intoleransi Dengan dalih Radikalisme Dengan dalih terorisme Mereka menekan Bahkan menghabiskan Budaya mereka Dan mereka berencana Ingin menghabiskan agama mereka Kecuali hanya sebatas simbolik saja Apakah kita biarkan mereka melakukan ini terhadap saudara kita? Apakah kalian relaniam? Apakah siap bangkit? Suap bersatu untuk agama? Takdir Lanjutan dari hadis Mustafa Ali La Yaglinahu La Yaglinahu Kode etik pertama yang Rasulullah sampaikan kepada kita Sesama muslim setelah bersaudara Sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran Maka Jadilah kalian dengan nikmat Allah Manusia-manusia yang bersaudara karena iman Ini nikmat karena Allah SWT Bersyukur atau tidak? Bersyukur atau tidak? Kita berkumpul disini karena Allah teman Kita berkumpul disini karena jamaah Kita berkumpul disini karena organisasi? Karena apa kita berkumpul disini? Karena apa kita berkumpul disini? Karena Islam Karena Islam Karena Islam kita Dan bagaimana kode etik bersaudara di dalam Islam? Termasuk apa Islam menimpah saudara kita? Di Uyghur La Yaglinahu Jangan menaniaya sesama muslim Walau muslimahu Jangan menjarahkan muslim untuk dianiaya oleh orang lain Termasuk Jangan serahkan Uyghur Untuk dianiaya oleh pemerintah China Tapi Itu pesan dari Rasulullah SAW Kenapa saya berada disini? Itu pesan dari Rasulullah SAW Kenapa anda semua berada disini? La Yaglinahu Tidak boleh menaniaya sesama muslim Karenanya kita datang kesini Datang secara konstitusional Menuntut keadilan dengan cara yang adil Wahai masyarakat dunia Saksikan bahwa kami umat Islam di Indonesia Sudah bersatu Dan dari mimbar ini Wahai pemimpin dunia Islam Kita bersatu atas nama agama kita Kita tidak akan mengangkap Kalau kita bersatu atas nama bangsa Kita tidak akan menang Kalau kita bersatu atas nama syukru Kita tidak akan menang Kalau kita bersatu atas nama organisasi Tidakkan Karena Allah tidak akan mengangkap kita Yang disebut dengan al-muslim wa akhul muslim Ikhwatun fiddin Yang disebut muslim bersaudara Bersaudara bukan karena jakatnya Bukan karena kulitnya Bukan karena bangsanya Tapi ikhwatun fiddin Bersatu bersaudara Karena agama kita Apa agama kita? Apa agama istri kita? Siap mati bersama Islam? Siap hidup bersama Islam? Siap membawa Islam sampai mati? Takbir Hari ini kita datang Karena Rasulullah yang perintahkan kita Walai yuslimu Tidak akan kami serahkan Saudara kami di Uyghur Untuk kamu bantai Atas nama uang yang kau pinjamkan ke Indonesia Tidak akan kami biarkan saudara kami Kau bantai Atas nama apa yang sudah kau bantu untuk Indonesia Kalau pemerintah Diam Kalau pemerintah Ambigo Serahkan kepada rakyat Rakyat akan bergerak Siap Hari ini kita menentu Dia tutup kantornya Siap datang lagi? Siap Siap datang lagi? Siap Siap dengan kantong sendiri? Siap Kalau ada yang nuduh kalian datang di bayang Berarti PKI Lhoo Kau bantai Baik Kau bantai Kinang Kau bantai Kau bantai Kau konser Kau cooker Kau om j Suka Kau Suka Die Kau 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 Osir komunis sekarang juga. Osir, osir, osir komunis, osir komunis sekarang juga. Osir, osir, osir komunis, osir komunis sekarang juga. Saudara-saudara, kenapa kita berada di sini? Tanpa agama, cukup dengan kemanusiaan saja. Bahwa Dewan HAM PBB, Amnesty International, sudah merilis ini. Dan kita dunia Islam tidak terikat pada PBB, tidak terikat pada Amnesty International. Kami harus percaya dengan informasi kami sendiri. Tapi informasi kami sendiri, dunia Islam melihat, orang Cina bilang, silahkan datang ke kami. Kalau datangnya cuma ke Beijing, datangnya cuma ke Shanghai. Kami diajak ketemu kepada masjid-masjid minoritas yang tidak bisa berbuat banyak. Itu tidak memberikan arti bagi kami. Kalau memang pemerintah Cina sungguh-sungguh ingin melakukan perbaikan, buka untuk Amnesty International, datang ke Xinjiang. Berikan kesempatan kepada lembaga-lembaga internasional melakukan investigasi langsung ke Xinjiang. Setuju? Itu baru namanya terbuka. Tapi hari ini, itu tidak dilakukan. Dan, karena kami datang ke sini, kita akan menuntut, buka Xinjiang. Berikan kesempatan kepada Amnesty International. Beri kesempatan kepada lembaga-lembaga internasional untuk melakukan investigasi yang sesungguhnya. Setuju? Dan saudara-saudara, ini juga amanah dari konstitusi kita. Amanah dari pembukaan undang-undang dasar 45. Bahwa penjajahan, termasuk penjajahan di Uyghur, Provinsi Xinjiang, yang penduluknya berjumlah lebih dari 14 juta sejak tahun 1949 menghadapi penjajahan budaya. Sampai penjajahan secara keseluruhan oleh pemerintah Cina hari ini. Kami dari Indonesia mengajak seluruh pemimpin dunia Islam, seluruh masyarakat dunia Islam, dan seumpetan untuk menang-undang-undang dan seumpetan-undang-undang. Selamat menangganti untuk menangang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang. Sedara-sedara, tetaplah jaga perdamaian, jagalah persaudaraan, jagalah persatuan. Sebagai penutup saya mau bilang begini. Kenapa harus ada peristiwa sinjiang pada hari ini? Hikmah besar yang saya tangkap adalah. Hikmah besar yang kita tangkap kenapa harus ada peristiwa sinjiang pada hari ini? Karena Allah berpesan agar kita semua seluruh dunia Islam bersatu atas nama agama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ada yang bilang, udahlah jangan bawa-bawa agama ke politik, Anda komunis, pasti. Anda liberal, pasti. Hei, umat Islam, katakan kepada mereka, agama kami mengajarkan kami dari dapur kami sampai ke istana negara. Agama kami mengajarkan kami dari tidur sampai kami dibangkitkan lagi dari kubur. Betul? Tidak ada yang tersisa kecuali sudah diajarkan semua oleh Islam. Termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam dunia internasional sekalipun, kami umat Islam insya Allah ke depan. Saudara-saudara, tinggal satu yang diharapkan oleh seluruh dunia saat ini adalah perdamaian. Dan satu-satunya yang bisa menyiapkan ini adalah Islam. Jangan takut komunis sebentar lagi mati. Jangan takut kapitalisme sebentar lagi mati. Dan sebentar lagi, Islam yang akan menguasai dunia. Islam yang akan menguasai dunia. Bangkit umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!